P.T. Kereta Api Indonesia di Fritiga Palembang menegaskan, para pelanggannya masker tetap wajib digunakan saat menaiki kereta api. Meski ada pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka, pemerintah tetap mewajibkan penggunaan masker di layanan transportasi publik. Hal itu tertulis dalam Surat Ederan Kementerian Perhubungan No. 57 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian saat masa pandemi COVID-19, tertanggal 18 Mei 2022. Masker bisa dilepaskan saat penumpang makan atau minum. Sementara kita di kereta api, kalau masih di dalam ruangan, terutama di dalam kereta api ya, kita masih menggunakan masker ya, itu wajib. Tapi kalau kita di luar, kita sudah bisa lepas masker lah. Tapi kalau kita di dalam ruangan, seperti kita rapat dan sebagainya, kita masih memprioritaskan menggunakan masker. Kalau para penumpang tetap. Kalau di dalam KA, dalam kereta api, tetap harus memakai masker. Tapi kalau di luar ruangan, sesuai dengan keputusan Pak Jokowi ya, institusi Pak Jokowi, saya pikir kita, Presiden kita, kita ikutin. Sementara penumpang KA jarak jauh yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau ketiga, tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau tes antigen saat proses boarding. Hal ini sudah berlaku mulai keberangkatan 18 Mei 2022. Pelonggaran tersebut diharapkan bisa meningkatkan animo masyarakat menggunakan kereta api.